Sudara-sudari yang terkasih, hari ini adalah hari raya Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Bacaan Injil sangat jelas membedakan dan mengatakan bahwa pada akhir jaman Yesus akan tampil memisahkan orang baik dari orang yang jahat. Bagaikan ia memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Mengapa penginjil menggunakan image domba dan kambing? Boleh dilihat, boleh dicari ada perbedaan karakter antara kambing dengan domba. Domba itu penurut, domba itu mendengarkan kena dan mendengarkan suara gembalanya. Sedangkan kambing liar, keras kepala, bandel dan nakal. Maka itulah image yang digambarkan juga sejak zaman para nabi. Dalam bacaan pertama juga kita mendengar bagaimana kambing dengan domba dipisah-pisahkan. Dan Yesus menyatakan pelayanan dan perhatian kepada orang-orang yang paling hina, yaitu orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kalau kita lihat, perhatikan dalam tahun pertama tugas kegembalaan Sri Paus Franciscus pada tahun 2013, melakukan banyak tindakan belas kasih pada mereka yang disebut yang hina, yaitu yang dipinggirkan dan yang tersingkir. Beberapa saja saya ungkapkan, pada Kamis Putih 2013, Sri Paus Franciscus mengadakan misa kudus untuk orang-orang yang berada di penjara Rabibia Roma. Dan di sana diantaranya membasu kaki orang yang bukan katolik dan seorang wanita. Kunjungan pertamanya ke luar kota Roma pada Juli 2013 adalah ke Pulau Lampedusa, yang menjadi tempat terdamparnya para imigran Afrika yang terabaikan. Bapak Suci merayakan misa di atas bekas kapal, dibalikan kapal itu yang kandas, dan menyuruhkan pertolongan kepada semua pihak, agar memberi bantuan kepada mereka yang terabaikan. Pada hari ulang tahunnya yang ke-77, 17 Desember 2013, ia mengundang empat gelandangan untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan perayaan ekaristi dan makan pagi bersama di Fatikan. Itulah contoh nyata pribadi yang melayani Tuhan dalam diri mereka yang hina-dina, yang membutuhkan uluran tangan, sapaan budi, dan kedekatan hati. Demikianlah Bunda Teresa, yang berisah Santa Teresa dari Kalkuta, melayani orang-orang yang sangat membutuhkan dan selalu di mana-mana kata kuncinya. Dan itulah yang menyebabkan Santa Teresa mendapat hadiah Nobel. Ia berkata, segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang yang paling kecil, kita lakukan untuk Yesus. Apa yang kita tidak lakukan untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, kita tidak melakukannya untuk Yesus. Ada cerita seorang imam di Bandung ini, dia didatangi sore hari oleh seorang bapak. dia mohon bantuan, minta bantuan uang, mau pulang ke Surabaya. Pastor ini tahu bahwa ada modus penipuan-penipuan seperti ini. Tapi karena memelas terus dan mendesak, mau dibelikan tiket tidak saya harus beli sendiri. Akhirnya, ya tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Siapa tahu ini adalah orang yang dimaksud oleh Yesus yang hina. Siapa tahu itu Yesus tuh. Lalu ia kasih uang sebagaimana yang dimintanya. Pagi harinya, Pastor ini jalan-jalan. Jalan Merdeka ini lewat. Lalu dia lihat, ada seorang pengemis. Cacat kakinya. Terseok-seok. Ia naik motor dan ia menghentikan motornya. Siapa tahu Yesus lagi. Ia lihat, ia buka helm. Waktu buka helm, saling bertatapanlah Pastor dengan pengemis itu. Dan pengemis itu seketika juga berdiri dan berlari. Mujizat terjadi sudah. Itu adalah Bapak yang kemarin minta uang untuk pulang. Begitu mengenali Pastor, langsung lari. Sekejap. Sayang, kondisi memprihatinkan dari orang-orang yang hina ini, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk turut prihatin kepada mereka yang hina, dina, dan membutuhkan pertolongan. Dalam bulah misericordia fultus, pada untuk bulah surat kerahiman, tahun kerahiman ilahi 2015, Paus Franciscus mengajak kita untuk merefleksikan karya-karya belas kasih ragawi dan rohani sebagai jalan pada kesadaran dan kepekaan untuk melayani orang miskin. Beliau menulis, Marilah kita temukan kembali karya-karya belas kasih ragawi atau badani, yaitu memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi pakaian yang telanjang, menerima orang asing, menyembuhkan yang sakit, mengunjungi yang di penjara, dan mengumpurkan yang meninggal. Karya belas kasih jasmani adalah salah satu jalan keselamatan bagi kita untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan sebagaimana dikisahkan di dalam Injil hari ini. Bagi murid-murid Tuhan, orang yang paling hina adalah berkat yang membuat hidup terberkati. Pada akhir jaman, Yesus tampil sebagai raja yang menghakimi manusia dengan kriteria yang sangat jelas. Barang siapa memuliakan Allah dalam diri mereka yang hina dengan melakukan karya belas kasih secara nyata lewat kerelaan memenuhi kebutuhannya akan mendapat berkat Allah. Akan tetapi mereka yang tidak memperdulikan hidup sesama yang biasanya tak terhitung dan tak terpinggir karena mungkin parasnya kurang menguntungkan, kehidupannya kurang sejahtera, keadaannya membabani dan kesalahannya terlalu besar. Akan digolongkan sebagai kambing yang tak pantas menerima berkat Allah. Ganjaran hidup kekal ditentukan juga oleh karya belas kasih yang telah diperbuat untuk sesama dan apa yang tidak dilakukan untuk tetangga. Disitulah karya belas kasih ragawi kepada kaum hinadina menjadi kriteria penilaian sekaligus juga jalan penyucian agar kita menjadi orang yang diberkati Tuhan dan diganjar hidup bahagia di surga. Saudara-saudari yang terkasih, terhadap mereka yang telah melayani Tuhan dalam diri kaum hinadina. Seperti yang dilakukan oleh Sri Paus Franciscus di atas dan telah dijalankan oleh banyak orang kudus seperti Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus Sang Raja Alam Semesta akan berkata, Hai kamu yang diberkati oleh Bapak, terimalah kerajaan yang telah disediakan Bapak bagimu sejak dunia dijadikan. Barang siapa ingin menjadi orang yang diberkati Bapak harus berbelas kasih kepada mereka yang hidupnya malang melintang, susah dan sakit, serta miskin dan terkan yang membutuhkan uluran tangan, aliran energi, sapaan budi, dan dekapan hati kita. Mereka ada di antara kita, hadir di antara kita, dianugerahkan kepada kita sebagai jalan berkat untuk berjumpa Tuhan melalui karya belas kasih pada mereka sehingga kita pun akan diberkati Bapak di surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!